minyak perawatan yang aslinya ini saya proses sendiri dari minyak yang khusus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim kita bisa berjumpa lagi di kesempatan kali ini sesuai janji saya seperti video yang kemarin saya mengajari kalian cara merasakan energi memilih mana yang paling bagus mustika Sulaiman untuk diri anda untuk itu bagi yang belum nonton silahkan klik aja di link di atas ini monggo di klik yang belum nonton dilihat dulu baru kita sampai di step kali ini saya janji kemarin akan mengajari kalian cara merawat mustika Sulaiman agar energinya semakin kuat semakin greng dan manfaatnya insya Allah bisa dirasakan dengan cepat begitu oke kita perawatan tentunya kita butuh beberapa sarana ya perlengkapan yang harus kalian apa namanya sediakan langsung begitu yang pertama yang paling gampang dulu tisu ataupun lap ataupun kain untuk membersihkan nantinya kemudian ada yang namanya minyak pembersih kalau saya bisa minyak melati ataupun minyak air mawar yang sudah saya proses ritual juga ya semacam ini kemudian ada juga ini minyak yang ada unsur aroma terapiknya sebenarnya sebenarnya tidak begitu perlu ya ini tapi saya butuh karena saya suka wangi ya wanginya memang sering saya acak begitu tapi yang paling penting ini saudara aku semuanya jangan sampai lupa minyak perawatan yang asli yang berenergi nah kalau kalian penasaran dimana saya mendapatkannya saya ada kalau jendengan mau silahkan ya tinggal hubungi saja nomor di bawah ini nanti bisa ketemu dengan asisten saya ngobrol saja mustikanya apa butuh minyak apa begitu ya saya menyediakannya oke ini yang paling penting kemudian yang paling utama lagi yaitu mustikanya yang harus dirawat itu yang mana begitu ini kebetulan mustika Sulaiman mata ada kecocokan dengan diri saya ya saya akan rawat begitu oke kita mulai saja yang pertama saudara aku semuanya ambil tisu saja ya begitu atau pembersih lap atau apa begitu ya tapi ingat di dalam hati kita niat dulu bismillahirrahmanirrahim kita ataupun saya melakukan perawatan untuk membersihkan dan meningkatkan energi agar semakin positif atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala begitu niatnya di dalam hati boleh kalian ganti pertama kalian tinggal lap saja begini saudara aku semuanya ya dilap saja begini untuk membersihkan dari debu dari sisa perawatan yang kemarin begitu ya setelah dirasa cukup monggo silahkan ditaruh disini kita semprot dengan air yang pertama air mawar ataupun minyak melati begitu sudah ya kita pakai tisu lagi kalau kalian takut kotor tangannya ya kalau saya langsung aja begini ya kita olesi lengkap keseluruhan begitu ini sudah basah ya untuk membersihkan apa untuk membersihkan mungkin kerak-kerak ya kita bersihkan secara fisiknya juga kemudian kita keringkan lagi oke sudah ini semakin mengkilap tidak perlu kalian gerinda cukup dirawat saja mengkilap step yang selanjutnya minyak perawatan yang aslinya ini minyak yang asli ciri-cirinya adalah kental sekali begitu kental sekali itu yang umum ajar aswat javaron dan lain sebagainya ini saya proses sendiri dari minyak yang khusus ya jadi wujudnya tidak begitu kental ya tapi ini kalau dari saya ya sudah saya proses ritual juga begitu oke cukup sedikit saja begini oke mas semacam ini oleskan menyeluruh muter begini dan tetap nyatakan dalam hati sesuatu yang baik yang anda harapkan apa agar energinya semakin meningkat selalu positif dan dijauhkan dari hal negatif begitu kalau sudah ini sudah selesai anda bisa ucapkan Alhamdulillah dan berdoa ya Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar begitu kemudian ini kan yang saya mengatakan tadi tidak begitu penting tapi karena saya suka wanginya untuk aroma terapi ini tidak diarahkan ke batu mustika tapi ke tempatnya begitu loh ke tempat wadahnya jadi aromanya itu keluar wangi enak dan modern bukan unsur mohon maaf mustisnya kental sekali tidak saya suka sesuatu yang baik ya oke semacam ini sudah cukup ini adalah perawatan ya perawatan cara merawat mustika sulaiman agar energinya semakin bagus semakin positif oke saya rasa cukup untuk perawatan ya saudaraku semuanya nah untuk kalian yang penasaran nih bagaimana sih caranya mendapatkan mustika sulaiman ya kalau saya pribadi anda bisa melakukan dua cara ya dua cara yang pertama kalau kalian punya kemampuan nih diakin berhasil mohon gue silahkan lakukan penarikan ya yang kedua tapi menarikan ini ada resikonya ya sesuai yang sering saya jelaskan kemudian kita yang kedua kedua kalian bisa melakukan mungkin pemaharan ya dari guru spiritual yang anda percayai begitu dan pastikan disitu menggunakan cara dari saya deteksinya sesuai ya kalau sudah sesuai monggo andai kata butuh dari saya ya monggo ada beberapa koleksi saya mustika sulaiman ya kalian bisa cek disitus batumustika.com atau langsung telpon atau WA di nomor yang tertera kita lakukan pencocokan secara jauh ya insya Allah akan cocok dan manfaatnya bisa langsung dirasakan begitu oke saya rasa cukup ya penjelasan saya mulai dari awal kita mulai menjelaskan sejarahnya cara merawatnya dan lain sebagainya semoga menjadi manfaat luar biasa untuk saudara kesemuan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati